Intro Faham Radikalisme masih terus berkembang di masyarakat, bahkan sudah merambah pada generasi muda. Dari data nasional tahun ini, remaja yang rentan terkontaminasi radikal berusia 18-20 tahun. Di Kalimantan Selatan sendiri, wilayah yang rawan munculnya paham radikal berada di pesisir dan hulu sungai. Hal itu disampaikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Selatan, FKPT Kalsel, Jumat Malam di Banyarmasin. Ada semacam kelompok-kelompok. Artinya saling serang menyerah. Artinya di media sosial itu tentunya ini punya potensi. Tapi begitu 9 Desember kejadian, artinya kita cukup teraksana dengan baik. Tapi ini tentu pun kita menemui hasil ini, ini tuh ada potensi sebenarnya. Ada potensi sebetulnya. Nah itu tentunya kami berharap. Artinya kita sama-sama membangun komunikasi. Khususnya juga kita lebih bijaksana di media sosial. Kita sama-sama saling mengingatkan, saling mengingatkan bahwa bagaimana kita menikmati media sosialnya. Selain terus mendeteksi perkembangan, FKPT Kalsel juga gencar melakukan pendekatan kepada alim ulama, tokoh masyarakat, serta komunitas di lingkungan tempat tinggal. Sebagai upaya mencegah berkembangnya virus radikal yang bisa memecah belah bangsa. Rida Kalsel Satunet. Rida Kalsel Satunet.